Penis, 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 dan penis What's this? Ya, Festival Penis atau Kanamara Matsuri Festival adalah festival penis yang ada di negara Jepang Nama komplitnya Shinto Kanamara Matsuri adalah festival Jepang tahunan yang diadakan setiap musim semi di Kuil Kanayama di Kawasaki, Jepang yang diadakan tiap minggu pertama bulan April Diceritakan, pada zaman dahulu kala saat zaman Edo, yaitu tahun 1603 sampai 1868 sebuah legenda tentang iblis yang bersembunyi di vagina perempuan saking cintanya Iblis tersebut sangat cemburu bila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain Untuk menghilangkan kutukan tersebut perempuan itu meminta bantuan pandai besi untuk membuat penis baja yang dapat mematahkan gigi iblis Selama periode Edo Kota Kawasaki tersebar di sepanjang Tokaido jalan utama yang menghubungkan Kyoto ke Edo Di sepanjang jalan tersebut banyak penginapan sehingga banyak perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial Mereka sering datang ke Kuil Kanayama untuk berdoa memohon perlindungan dari penyakit dan nasib buruk Mereka menyembah dua dewa Shinto yaitu Hania Kuhiko dan Hania Suhimo Sepasang dewa suami istri yang bisa dianggap melindungi pandai besi dan seksualitas Pandai besi saat itu adalah ahlian yang sangat dihormati Mereka juga menerima doa untuk memberkati pernikahan, kesuburan untuk memiliki anak dan persalinan yang aman Ternyata, tradisi ini berlanjut ke zaman modern di mana banyak orang yang terkena penyakit seksual datang ke Kuil Kanayama malam hari untuk berdoa agar sembuh Kondisi ini yang kemudian mendorong masyarakat Kuil Kanayama untuk memulai sebuah festival yang dapat dinikmati siapa saja pada siang hari tanpa diskriminasi Festival ini diadakan di Kuil Shinto Kanayama yang menjadi lokasi festival ini terletak di halaman Kuil Wakamiya Hachimangu di Kawasaki berjarak 16 km dari Tokyo bangunan di sini menampilkan dekorasi khas penis kayu di beberapa tempat acara utama festival ini adalah menarak tiga patung penis besar yang berereksi tegak yang dibawa di kuil portable yang disangga banyak orang yang pertama adalah mikoshi kapal kanamari berisi benda berbentuk penis yang terbuat dari besi hitam yang kedua kanamara omikoshi patung penis yang terbuat dari kayu dan ini yang paling tua yang ketiga adalah penis berwarna merah muda yang disumbangkan oleh klub malam di Asakusabashi dan merupakan simbol festival yang ketiga ini dinamakan Elizabeth walaupun nampak aneh acara ini sesungguhnya bermakna sakral di pekalangan kuil berbagai barang berbentuk kelamin pria dijual termasuk patung kecil, souvenir, balon, gantungan kunci kue-kue dan permen, lollipop perayaan ini bukan hanya memperlihatkan arah-araan alat kelamin pria tetapi juga momen untuk memberikan edukasi seks dan perlindungan diri bagi Jepang yang populasinya terus menurun festival ini bisa memacu masyarakat untuk lebih produktif untuk memiliki keturunan Jepang! 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 Jepang!